Ini paling banyak ratusan klub di Indonesia yang bergelut untuk masuk ke Liga 2 Kita tuh si kukut aja terus Karena meratih itu seni, ya saya cari celah dong Sudah disiapkan Bagaimana selada ini, alamat ini, alamat ini Semua elemen itu nanti sama-sama Bergerak untuk mempromos Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project Channel yang selalu insyaallah berusaha untuk menyediakan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Tasikmalaya Dalam program Orang Desa Bicara Dan pada kesempatan ini, saya sedang ditemani salah satu tokoh olahraga di Kabupaten Tasikmalaya Walaupun selain bergerak di bidang olahraga, beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi Namun kali ini, di kesempatan ini kita akan lebih mengupas tuntas seputar versitas Karena beliau menjabat sebagai pelatih versitas atau Persatuan Sepakulat Tasikmalaya Yang mungkin teman-teman di Tasikmalaya agak kurang paham tentang versitas itu apa Kemudian sekarang berlagadi di visi mana dan lain sebagainya Kita akan tanyakan langsung kepada pelatihnya yang saat ini sedang berada di sini bersama saya Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan versitas Jangan sampai kita sebagai warga Tasikmalaya tidak tahu bahwa di Kabupaten kita Ada klub sepak bola yang sekarang sedang merajut asa untuk berlagak di divisi 3 Kalau tidak salah divisi 3 Liga Indonesia Oke langsung saja saya perkenalkan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Nurdin SPD Dan untuk profilnya mungkin karena saya takut salah Silahkan Pak Nurdin langsung saja ya perkenalan Selamat datang Pak Nurdin di channel saya Selamat datang semoga channelnya makin tau Amin 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 terima kasih Pak Nurdin Pak Nurdin ini sejak kapan di versitas? Ini pertanyaan basic dulu ya Begini saya ini adalah bagian dari aktivis olahraga Karena basic dari pendidikan adalah olahraga Saya pun masuk di dunia pendidikan sampai mengajar Memberikan kuliah atau mengajar di kampus Jadi dosen bahkan berhenti jadi dosennya karena ingin fokus di versitas kalau tidak salah Banyak hal Banyak hal Intinya begini Dulu saya dari sejak kecil memang karena posisi rumah dekat lapang bola Sehingga bakat adalah dipengaruhi oleh lingkungan Ketika kami punya sedikit bakat tentang sepak bola didukung oleh lingkungan ya otomatis tersalukan Ketika kami punya bakat sedikit Caket pas santan berarti fokus Tersalukan berarti fokus di kampus di kampus di kampus di kota Pemlaat Tersalukan berarti fokus di kampus di kampus di kampus di kampus di masyarakat Dulu waktu jujur pemain nih Driet pukhin ni capul kan belum ada kota alsigmalaya usaha nggak di kota ya otomatis saya pun masuk ke versi kota jadi pernah masuk di versi kota bukan jadi pemain masuk sampai mungkin menjadi asisten pelatih disana melatih versi kota waktu masuk juara nasional waktu itu liga tiga tiga dengan pelatih kepalanya Pak Haji Suriamin yang dulu dimasak setelah itu Pak Tatang memanggil saya waktu itu masih Pak Tatang pengurus atau ketua versitasnya Pak Tatang manggil saya untuk masuklah ke versitas dari situ saya menjadi asisten sama Bang Cey dan langsung aja di Pertimbang Pemala di 2019 2018-2019 saya membawa masuk ke nasional Liga tiga setelah itu ya sampai sekarang ceritanya saya berada di versitas panordin kalau versitas itu mungkin dari teman-teman ya di daerah ataupun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya posisinya itu seperti apa sekarang Apakah versitas itu sudah open public dari segi saham mungkin ya atau masih di dikelola oleh pemda jadi kita ini di Indonesia ini jadi operator nya itu 3 3 nya ya musya diunding suratnya kemudian masuk musya 12 3 1 3 2 3 3 bisa lingga 1 baru biar masuk ke lingga 2 kalau mau nganggung ke lingga 1 ada yang ngasih ada yang bersih 3 3 3 bisa masuk ke lingga 2 kalau musuh kita itu bersebut ada yang di 3 Liga 3 Liga itu Liga atau ada Liga 4 Liga 3 yang diunding berbagai kota keempatan ini paling banyak ratusan klub di Indonesia yang bergelut untuk masuk ke Liga 2 Liga 3 ini sama kita juga ke PSGC Liga 3 PSGC Liga 3 bersikap pembadan bandung sama dengan kita nah tadi ditanya tentang karena anggarannya biar ya di Liga 3 ini apalagi tempat kotaknya yang tidak memiliki apa usahaan-usahaan besar atau masih mengandalkan perhatian pemerintah yang bisa mungkin dari A4B apalah caranya secara unang-unang masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang O2B yang kita ingin hukum apa saja silahkan cuma para ahli yang tahu jadi Dita Sikmala belum ada semacam peran atau perusahaan-perusahaan besar masuk belum ada mudah-mudahan ya tapi itu juga mungkin akan sangat berhubungan sekali dengan prestasi tapi kan sama yang lain juga PRSGC sama persikap sama dengan kita banyak ratusan kabupaten kota tapi orang lain juga ada juga yang masuk dari pihak ketiga misalnya perusahaan-perusahaan di daerahnya itu mah bagaimana dengan perusahaannya saja kalau perusahaannya mau mengabdikan diri terhadap pemerintahnya masyarakatnya silahkan karena tidak akan mungkin menjadi versitas Liga 1 tanpa supporting dari berbagai dari berbagai hal mudah-mudahan Pak Nur Ben ya saya berharap jangan berpikir bahwa wah versitas itu kapan masuk Liga 1 versitas itu ayo weh di Liga 3 proses itu panjang 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 jangan hanya melihat hasil ya tapi lihat proses yang paling utama prosesnya yang paling utama seseorang bisa jadi tukang baso hebat tuh karena perjalanannya juga luar biasa nah kita juga berharap seperti itu kemudian penurunan kalau hubungannya versitas kan ada ASKAP kemudian ada ASPROP itu bagaimana mungkin bisa diceritakan digambarkan kepada teman-teman agar lebih paham mungkin korelasinya atau hubungannya antara versitas ASKAP dan ASPROP ya begini sedikit saja maaf lah kalau salah karena ini kan spontanitas ya jadi di Indonesia itu ada organisasi keolahragaan yang disebut dengan KONI KONI ya ada juga kalau lintas negara KOI Komite Organisasi Internasional ya kemudian ada KONI Komite Organisasi Negara Indonesia atau olahraga komite olahraga nasional komite olahraga nasional ada asosiasi jadi berbagai campang olahraga ada di KONI nah berarti kan dari KONI pusat masuk ke provinsi iya iya ada KONI juga di provinsi ada KONI juga di Kabupaten ada sampai tingkat Kabupaten sekarang nah di tingkat Kabupaten kotanya di provinsi itu KONI membawahi juga beberapa campang olahraga capang olahraga ada posisi persitas itu klub klub itu langsung masuk ke ASPRO tidak ke ASKAP kecuali klub-klub yang ada di Kabupaten, Sodong, Singaparna, ada Alhilal, kalau di Sukarame, ada Karya Muda kalau di Sodong ya, kemudian ada Karang, ada klub-klub itu membawa, itu ada di asosiasi atau ke SSB, nah biasa. Jadi kalau persitas itu di bawah ASPRO, provinsi gitu, karena dia mengikuti liga yang dikelola oleh provinsi, kan liga ini sekarang 3 tingkat nyawa barat dikelola oleh provinsi, tidak melalui ASKAP dan ASKOT, ASKAP dan ASKOT harus sinergis. Terima kasih penurutian, kemudian sekarang kita masuk ke progres penurutian, progres untuk kesita sendiri sampai saat ini di bawah keperledihan Bapak, bagaimana? Ya Alhamdulillah lah, saya, kan 2020 tidak ada liga. Oh 2020 tidak ada liga? Enggak, tempat pandemi. 2019, saya pegang versitas, saya masuk juara 3 di Jawa Barat. Waktu Jawa Barat bersama Cimahi masuk ke tingkat Jawa. Dari tingkat Jawa, dua-duanya Cimahi dan Kabupaten Rasikmalaya versitas masuk ke nasional. Oh jadi pernah masuk ke nasional? Pernah, 2019. Di nasional itu kita kalah, karena satu faktor dorongan, dorongan finansial. Pemain juga tidak pernah ganti, kalau yang lain kan masuk tingkat Jawa, langsung ganti, menyesuaikan. Nah sekarang saya juga coba melamut dengan berbagi keseberanahan, tapi yang saya punya prinsip melatih itu dalam seni. Seni itu kan linda, saya harus bagaimana caranya, namun pemurus belum punya uang, saya harus bagi tangan supaya pemandu mau masuk ke sini. Bagaimana kan? Ini saya punya prinsip seperti ini. Ya saya tidak terasa terkepani, walaupun misalnya tidak seperti yang lain lah. Tapi saya tidak berburuk sangat dari pemerintah. Karena kondisi saat ini kan seperti ini. Semua kalangan mungkin mempunyai keterbatasan masing-masing. Iya, saya terima itu. Tetapi kita berusaha menikmati dan berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Jadi Panudir itu pertama kali masuk ke versitas itu membawa versitas masuk ke tingkat nasional. Ya, nasional. 2018. Karena 2018 saya masih asisten. 2018 masih lolos ya. Sama. Ya, ke Jawa, tingkat Jawa. 2018 juga masuk. 2018 saya menjadi pelatih kepala. 2017, 2016 saya asisten. 2018 saya membawa ke tingkat Jawa. Nah, Jawa Bali. Nah, data di sana. Kalau Jawa Bali itu berapa saat sebelumnya itu? Banyak. Kalau Jawa Bali kan lagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kalau sekarang kan masih tingkat Jawa Barat. Kalau tingkat Jawa Barat sekarang? Berapa? 18 tim lah. 18 tim semuanya. Kita berada di grup Meraka nih. Oh, bersama? Persika Pempatian Bandung. Persika. Target dia lolos ke Liga Buang. Cimahi. Pesat Cimahi. Kabo. Kabo ada baru. Kemudian Perses Sumedang. Dengan kekuatan wakil umpatinya. Putaran apa umuh? Mungkin ya. Sekarang Esko kan tangan Irwan itu. Kemudian juga Persigar Garut. Persigar Garut juga satu grup? Ramah satu grup. Kemudian Persima Majalengka dan Persitas. Bagaimana peluangnya? Ya, karena berarti itu seni. Ya saya cari celah dan supaya saya lolos gitu ya. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Bagaimana strateginya lawan ini, lawan ini, lawan ini gitu. Persiapan untuk menuju Liga 3 itu berapa lama? Kita gak lama sih. Kita. Memang dari 3 bulan ke belakang. Tetapi. Intensitas latihan. Kemudian juga volume latihannya. Diatur dengan kondisi keuangan. Baru seminggu saja kita tes ikan. Dan gabungkan. Para pemain. Mudah-mudahan. Dengan persiapan yang minim. Sejanya begitu. Amir. Gini panulian. Bagaimana pendapat papa. Ini kan biasanya kalau dijawabkan khususnya. Ini mungkin pertanyaan agak pribadi ya. Tapi juga mungkin mewakili dari beberapa halangan di Kabupaten Tasikmalaja. Yang memang kita itu masyarakatnya kan lebih. Lebih apa lebih seakan-akan mencintai persif. Dan lupakan dan seakan-akan tidak tahu bahwa di daerah kita itu ada persitas. Nah bagaimana ini untuk memotivasi teman-teman yang. Dan di kita juga ada persitas yang perlu kita support. Yang perlu kita dukung gitu. Walaupun tanpa mungkin tanpa mengesampingkan persif. Karena kita juga kan mungkin suka ya sama persif. Ada semacam apa namanya pengaruh dari daerah. Tapi kita juga kan seakan-akan banyak teman-teman yang. Tidak tahu mungkin bahwa di Kabupaten Tasik itu ada klub olahraga yang sedang merajut asa. Di Liga 3 dan punya target ke Liga 2. Sebuah hal yang wajar. Orang itu mencintai seseorang yang paling hebat. Paling cantik. Paling gelis. Paling tenar. Itu kan hal yang manusiawi. Tetapi jangan direpakan. Bahwa untuk menjadi tenar itu gara-gara ada yang tidak tenar. Untuk menjadi gelis itu gara-gara ada yang tidak gelis. Nah untuk itu saya berharap. Untuk memperkenalkan untuk mencintai persif. Untuk mencintai persif. Ada beberapa pariado yang membantu. Kami juga bisa. Memaksakan. Memaksakan masyarakat untuk mencintai persif. Sadar diri. Kepun prestasinya hanya sebatas. Tapi kalau semua elemen membantu. Saya yakin bisa. Banyak hal lah. Seperti misalnya KMVI dengan kepemudaannya. Setiap pertemuan memperkenalkan cabur-cabur. Atau prestasi-prestasi. Olahraga. Olahraga. Ataupun seni dan lain sebagainya. Ada karang taruna. Ya. Kemudian juga mungkin dengan abdisinya. Dari tingkat pemerintah tinggal. Tingkat bawahnya. Semua elemen itu nanti sama-sama. Bergerak. Bergerak untuk mempromosikan. Sehingga nanti. Ada motivasi yang luar biasa. Orang itu. Maik kapasitas. Bukan itu. Ingin seperti itu. Jadi yang semua elemen. Semua elemen. Jadi mudah-mudahannya kita. Dan salah satunya mungkin Panudin. Tujuan channel ini juga. Ingin mengangkat ya. Berbagai isu-isu daerah yang positif. Ya. Sehingga bisa menginspirasi teman-teman kita. Di daerah mungkin itu. Di bangga. Di bangga. Di bangga terhadap. Kalau berusaha bergolak. Di bangga kita merasa. Memiliki merasa bagian. Walaupun mungkin. Tidak bisa membantu secara langsung. Tapi minimal kan. Kalau kita tahu. Bisa mendoakan. Ya. Bisa mensupport. Atau minimal. Ketika ada update. Di media sosial. Bisa like. Share gitu kan. Itu. Itu juga kan bentuk. Mempromosikan. Olahraga di. Ya. Satu hal. Mungkin. Saya ingin menginformasikan. Bahwa. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Kepada pemerintahan. Yang sudah men-support. Kami dikasih. Dan. Umumnya olahraga. Mau tidak mau. Bupati. Bagian dari terketing. Supporting. Haji Adi Sudiato. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Pak Wakil. Seluruh legislatif. Yang sudah men-support. Kemudian juga. Eee. Semua. Toko masyarakat. Dan sebagainya. Ya. Pabasuki terutama. Eee. Ketua PSSI. Ketua Persitas Kabupaten Persik Malaya. Askap yang telah. Terus mengulirkan kegiatannya juga. Membantu. 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 Aspok. Ini luar biasa. Ini baru kali ini. Mungkin. Pejabat Kabupaten Persik Malaya. Menjadi esko di. Provinsi. Di Aspok. Bisa berharap dengan. Eee. yang sudah menjadi esko di. Aspok. Provinsi. Eee. Jawaban. terima kasih. Terima kasih. dari kita semua. Sebagai masyarakat Kabupaten Persik Malaya. Pak Nurdin. Terima kasih. Atas. Waktunya. Mohon maaf. Tidak. Tidak ada perkataan-perkataan yang sudah berkenan. Share. 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 Like. Comment. Dan. Channelnya kenal kan. Firman Historical Project. Dan. Kunjungi juga. Channel. Pak Nurdin. Biun Channel. Sukses. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan apa yang kita sudah rencanakan sekian bulan tapi yang dibuatkan adalah mentalitas kita bagaimana kita bisa mengakdoakan hasil-hasil handi dan mari kita sama-sama kita torehkan cinta emas kita sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan apa yang kita terus saya berharap kawan-kawan-kawan saya kawan-kawan keluarga seorang yang kita cinta sehingga nanti pada perjalanan di sekitar ini kita bisa membangkakan dan kita bisa dan kita bisa dari bidang dari kawan-kawan siap siap menggunakan setiap tawingan setiap setiap setiap